Resmi, bos Persib konfirmasi, Persib akan beri kejutan pemain baru. Selain itu, Persib juga akan luncurkan 5 model jersey untuk musim depan, ini selengkapnya. Hamin 5 menuju Liga, Boboto harap was-was, 2 pemain andalan Persib alami cedera. Sementara itu, Moncher di musim lalu, David Dasilva targetkan koleksi 100 gol berkarier di Indonesia di musim depan. Simak ulasannya berikut ini. Selamat datang di channel seputar Persib. Di sini channel ini akan kami informasikan seputar update Persib, kilas pertandingan dan rumor transfer Persib. Jangan lupa likes, subscribe, dan komen. Beberapa pemain Persib alami cedera usai jalani game internal, Boboto sangat was-was. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengabarkan ada beberapa pemain yang mengalami cedera setelah menjalani game internal. Game internal tersebut merupakan salah satu bentuk persiapan Persib menyambut Liga 1 2024 hingga 2025 melawan PSBS Biak. Kabar baiknya, cedera para pemain. Tak terlalu parah, Bojan Hodak pun yakin semua pemain sudah pulih dan siap ketika musim baru dimulai. Persib akan menjalani laga pertama Liga 1 dengan melawan PSBS Biak pada 9 Agustus mendatang. Ini tidak seperti bermain dengan teman, game internal, karena ada benturan dan ada cedera, jadi saya harap semua bisa segera pulih dan tidak ada yang mengalami cedera buruk, ujar Hodak. Saya rasa semuanya sudah pulih saat laga pertama dan saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan pertama nanti, tambah Hodak. Sementara itu, dua penyerang Persib, David Da Silva dan Ciro Alves tampil gemilang pada game internal tersebut, keduanya sukses mengukir hat-trick, namun, Bojan Hodak menilai hal itu wajar. Pasalnya, ia memang sengaja membagi tim dengan tidak merata. Ada banyak gol karena ada perbedaan, pada dasarnya saya memainkan satu tim yang lebih baik dengan jumlah pemain asing lebih banyak, sedangkan di tim yang satu lagi kebanyakan dihuni pemain lokal dan pemain muda, jadi tentunya bukan tim yang seimbang, masalahnya itu hanya di 20-30 menit terakhir. Tetapi di babak pertama saya rasa bagus dan tidak banyak perbedaan itu yang saya inginkan, Pungka Bojan Hodak. Berita lainnya Launching Persib 2024-2025, 5 jersey diluncurkan, harapan ada kejutan. Acara launching squad Persib untuk musim 2024-2025 akan digelar pada Minggu, 4 Agustus 2024, di Cetra Arena, Bandung. Kegiatan perkenalan tim ini kembali digelar setelah absen dalam beberapa tahun terakhir. Launching tim beralias Maung Bandung kali ini dikemas dalam tema, Pesta Rakyat Persib. Salah satu momen yang paling dinantikan dalam setiap kegiatan launching Persib salah satunya adalah peluncuran jersey baru untuk Liga 1, Head of Communication Persib, Adi Pratama, membocorkan akan ada 5 jersey yang diluncurkan tim musim ini. Persib menyiapkan jersey home, away, third, seragam untuk berlaga di kompetisi AFC, dan kostum khusus Planet Persib. Kami akan mengeluarkan 5 jenis jersey yakni home, away, third, edisi AFC, dan edisi Planet Persib, kata Adi. Publik juga menanti kejutan-kejutan seperti yang terjadi pada launching Persib 2017 dan 2018. Peluncuran tim Persib tahun 2017 memperkenalkan pemain baru yang tak pernah disangka sebelumnya, yakni kehadiran pesepak bola berdarah Indonesia Belanda, Rafael Maitimo. Menjelang perilisan resmi tim, pelatih Persib, Bojan Hodak, mengutarakan bahwa materi yang dimilikinya sekarang sudah cukup. Saya rasa untuk saat ini kami sudah mempunyai apa yang direncanakan, tentu jika kami bisa kembali mendatangkan pemain berkualitas top, tentu itu bagus, tutur Hodak. Berita lainnya David Dasilva targetkan koleksi 100 gol berkarier di Indonesia. Kompetisi Liga 1 2024-2025 menyisahkan 6 hari lagi tepatnya, Jumat 9 Agustus 2024 di mana Persib Bandung turun di Laga Perdana menghadapi PSBS Biak, Papua. Top skor musim lalu David Dasilva pada musim Liga 1 2024-2025 ini memiliki target tersendiri. Selain ingin mempertahankan trofi yang diraih timnya juga berburu gol untuk melengkapi total 100 gol berkarier di Indonesia. Hingga akhir Liga 1 2023-2024, striker asal Brazil ini sudah mengoleksi 96 gol. Itu artinya, ia hanya membutuhkan 4 gol lagi untuk menembus 100 gol. Top skor Liga 1 2023-2024 ini mengaku akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin pada setiap laga. Sebagai ujung tombak, pemain bernomor punggung 19 ini siap memberikan yang terbaik buat Persib Bandung. Saya melihatnya step by step, ini, mencetak gol, adalah tugas saya. Jadi, selama saya bekerja keras, hasilnya akan tiba, itu normal. Saya hanya bekerja keras dan mengerahkan semua yang terbaik di dalam lapangan dan semua akan tiba setiap pertandingannya, kata David Dasilva. Dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, ia percaya tambahan gol di kompetisi bisa terrealisasi. Dia berjanji akan terus mencetak gol dalam setiap pertandingan dan itu berhenti ketika memutuskan pensiun sebagai pemain. Jika terus mengerahkan 100% pada pekerjaanmu, hal bagus akan datang secara konstan. Saya harap tentu bisa melakukannya dengan baik dan jumlah gol itu akan berhenti dihitung ketika saya sudah pensiun. Jadi masih ada banyak waktu untuk menambahnya dan saya senang dengan ini, tutup David. Berita lainnya Tak hanya Borneo, Bojan Hodak perhitungkan deretan pesaing kejutan untuk Persib Bandung dalam perebutan juara Liga 1 2024-2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak memprediksi lawan-lawan yang bisa menjadi sandungan bagi timnya untuk mempertahankan gelar juara Liga 1. Menurutnya ada beberapa tim yang mempunyai potensi untuk menghentikan misi Persib meraih gelar secara back-to-back. Dua klub yang lolos ke Championship Series musim lalu, Borneo FC dan Bali United masuk bursa juara menurut Bojan. Borneo tentunya berada di sana karena mereka punya squad yang bagus seperti musim lalu, Bali juga ada di sana. Persebaya dan Dewa menginvestasikan banyak uang jadi mereka akan berada di papan atas, kata. Selain Borneo dan Bali, Bojan melihat, tim lain yang masuk dalam perhitungannya sebagai pesaing musim depan adalah Arema FC serta Persija. Kedua tim ini masuk ke semifinal turnamen pramusim, Piala Presiden 2024. Arema dan Persija dianggap Bojan sebagai tim yang harus diwaspadai. Sepak terjang kedua tim ini pada Piala Presiden 2024 bisa menjadi acuan bahwa Maung Bandung tidak boleh mencorat mereka dari kandidat juara. Kita tidak pernah tahu, mungkin Arema dan Persija karena mereka masuk ke semifinal Piala Presiden jadi itu bisa dikatakan mereka punya squad yang bagus. Tapi nanti kita akan lihat setelah Liga bermain, lanjut pelatih 53 tahun ini. Terima kasih telah menonton!